Kami telah mengalokasikan tambahan 34 miliar 500 juta token X kepada komunitas Halo teman-teman selamat malam berjumpa kembali di channel Ian Iwan Nah teman-teman disempatan pada malam ini kita akan mereview teman-teman ya Mereview kembali tentang update terbaru dari X-Empire X-Empire yang sebelumnya bernama Max-Empire Nah untuk kali ini kita akan bahasnya karena disini ada sepertinya informasi terbaru Karena disini akan menjelang detik-detik TGE dari X-Empire ini Dan sebelumnya disini ada perubahan alokasi dan juga perubahan dari total supply Mungkin seperti nyerangan ya Dan bagaimana informasinya dan seperti apakah untuk informasinya kita langsung saja gas untuk informasi Nah untuk sebelumnya saya biasanya ngambil dari X Tapi di X tidak bisa dilakukan secara langsung Saya dilakukan saja disini teman ya Ini informasi sekitar 40 menit yang lalu Disini informasi terbarunya kurang lebih seperti ini teman Nah 70% plus 5% sama dengan fase dingin Friends ya kami memang telah merevisi token mix Kami telah mengalokasikan tambahan 34.500.000.000 token X kepada komunitas Oke jadi nanti akan bernama token X Kami telah mengunci jumlah dan akan mendilisikan 70% pasokan pasokan hasil tahap pertama Dan kriteria yang sederhaskan dalam posting sebelumnya Saat ini kami sedang dalam tahap akhir penyelesaian detail teknis untuk TGE guna memastikan pengalaman yang lancar bagi Anda semua Pencatatan atau listing akan dilakukan pada paruh kedua bulan Oktober Nah apakah nanti maksudnya sekarang kan baru paruh pertama bulan Oktober Ya anggap saja ada minggu pertama Kalau saya bilang Kalau paruh kedua mungkin di 2 minggu lagi Kami akan menggunakan tanggal pastinya dalam berapa hari mendatang Dan untuk membuat hal-hal menarik bagi Anda Berdasarkan banyak permintaan Kami memutuskan untuk membumbui penantian pencatatan tersebut Dengan bonus menarik dari pihak kami Nah bonusnya apalnya Itulah sebabnya hari ini kami munculkan paso dingin Dimana kami mengalokasikan tambahan 5% pasokan Nah jadi bonusnya Untuk sebelum listing itu akan ada bonus Nah bonusnya itu ada 5% pasokan 5% supply Otomatis kita akan mendapatkan 70 plus 5 ya yang sebelumnya kan 70% Jadi sekarang ada 55% lagi untuk kita jika kita mengerjakan dari fase dingin ini Nah 34,5 miliar token X ini akan diduskan di antara para pemain yang berpartisipasi dalam fase dingin Nah ini tambahannya 34,5 miliar Mungkin kalian bisa nanti kalkulasi sendiri berapa sih sebenarnya dari totalan pasokannya Nah kalau disini kalau kita lihat pasokan yang ditambah adalah 34,5 miliar Ini 5% Nah 5% dari total aslinya Kalau ini kalikan aja 5% x 20 ya itu mencapai 100% Jadi sekitaran berapa Teman-teman mungkin sekitaran 72 Atau bisa dibilang 5% nya Kalau x 20 mungkin sekitar 78 atau 79 miliar token ya Yang mungkin nanti 79 atau mungkin 80 Itu total pasokan aslinya Dan ditambah lagi sekitar 34 Mungkin nanti menjadi seratusan lebih Untuk total pasokannya Kalau kita hitung itu secara kasar Nah semua karakter Pasokan ini akan sangat singkat Dan akan hanya berlangsung selama beberapa minggu Semua karakter akan diatur ulang Atau direset menjadikannya kompetisi yang nyetah Hidup dan dinamis 70% token yang dialokasikan dari pasokan pertama Telah ditetapkan Dan kekesertaan atau ketidakkesertaan anda dalam fase dingin Tidak akan mempengaruhi token tersebut dengan cara apapun Nah gitu teman-teman ya Jadi gini teman-teman Kalau sebelumnya kalian sudah mengejarkan Tugas-tugas atau teks-teks dalam X-Empire ini Misi-misinya Itu akan kalian kemulakan 70% nya Nah tetapi jika kalian ingin menambah Dari alokasi airdrop yang kalian ingin miliki Jadi kalian harus melakukan fase dingin Dan jika tidak melakukan fase dingin 5% itu tidak akan dapat Hanya 70% saja gitu teman-teman ya Nah apakah anda akan berpartisifasi Atau tidak Itu sebenarnya terserah anda Kami mencetai anda dengan cara apapun Namun di sisi lain Apa yang menghentikan anda Untuk mengejar bagian selanjutnya Dengan persaingan yang lebih rendah Dan jangka waktu yang lebih pendek Berikan tentang hal itu Tampaknya akan melaksa cepat Menyenangkan dan semarak Ini adalah kesempatan Yang bagus bagi pemain lama Untuk merasakan sensasi Dan kecepatan kemajuan sekali lagi Dan bagi pendatang baru Yang merasakan bergabung Ini adalah kesempatan Untuk memperbutkan airdrop Nah jadi bagi pendatang baru Newcomer di X-Empire ini Ini adalah kesempatan Kalian mendapatkan airdrop Total logis airdrop untuk kumitas Akan sebesar 75% Kemulaan akan segera tiba Bersiap lah Nah jadi itu teman-teman ya Nah mungkin dari teman-teman Belum mengetahui Apa sih kriterianya Untuk menempatkan airdrop disini Nah kriterianya Seperti yang sebelumnya Saya informasikan di channel Instagram Ini kriterianya teman-teman ya Kriterianya dari airdrop S-Empire ini adalah ini Oke kita tinggal tunggu terjemahan Sebentar Nah ini Untuk kriterianya langsung saja Kriterianya utamanya itu adalah Jumlah dan kualitas teman yang diundang Jadi rep Nah ini rep Yang kedua adalah Keuntungan per jam Yang ketiga adalah Misi yang diselesaikan Nah itu emang ya Ini adalah kriterianya utama Disini ada tiga puin Puin pertama Kualitas yang Jumlah dan kualitas Teman yang diundang Mungkin kualitas itu maksudnya Yang aktif Dan kondungan per jamnya Berapa dan jumlah misi Yang diselesaikan Yang berikutnya Kriterianya tambahan Disini ada Tiga puin juga Yang harusnya kalian lakukan Adalah koneksi dompet Yang berikutnya Ada transaksi Pembelian dan donasi ton Nah itu Kerja kelembahan Dan telegram premium Nah jadi Seperti itu Jadi mungkin maksudnya Telegram premium Jika kalian telegram premium Mungkin mendapatkan Tambahan income Lebih banyak I drop lebih banyak Kalau kalian lakukan transaksi Sepertinya kalian melakukan Tambahan lebih banyak Dan jika kalian Koneksikan ke dompet Itu pasti Tambahannya Harus mengkoneksikan Ke dompet Nah gitu emang Nah oke Kita lanjut aja Menuju ke gamenya Apakah sudah Tersedia Untuk fase dingin Atau bonus Dari I drop itu Kita coba Gaskin emang Oke Mengenai dari Fase dingin ini Sepertinya Belum ready Belum ready Disini masih terlihat Fase Domain meaning Fase has ended Kalau kita coba Bagian I drop Nah disini teman-teman Wajib menghubungkan Dompet sebagai Keterlihatan tambahan tadi Dan juga transaksi ton Ini keterlihatan tambahan Nah yang paling wajib Itu ini Memang hubungkan dompet Dan disini Ada informasi juga Ada pada Tersiap token Kedompet main Token ini akan dimulakan Di bursa teratas Dan Anda dapat menjual Atau menahannya Untuk melihat token Anda Anda harus menghubungkan Dompet Anda Bila token yang Anda terima Akan tergantung pada Total jumlah mata uang Dalam game Penghasilan per jam Jumlah teman Yang akan kamu undang Konekkan wallet Teman-teman Jadi poinnya Konekkan wallet Nah transaksi ini Apa wajib bang? Nah kalau saya bilang Sedini disini Kalau sepertinya sih Tugas untuk Bawar pasti dalam Airdrop Sepertinya wajib Karena disini tugas Untuk dalam Airdrop Seperti ini Tapi disebutkan Dari kriteria tambahan Nah bagi teman-teman Kalau ingin transaksi Dan tidak silakan saja Yang pasti Konekkan wallet terlebih dahulu Teman-teman ya Disini sahabat Disini kualitasnya Semakin efektif Semakin bagus Nah yang pasti Untuk pasar dingin ini Sepertinya belum dimulai Nanti kita Cek-cek aja Nanti Untuk S&P Kapan pasar dingin dimulai Saatnya kita Memperbaikan Airdrop Tambahan 5% Yaitu sekitar 34 miliar token Seja informasinya Sampai cepat Dan semoga video ini Merenfaat Salam cuan Dan tetap semangat Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax